Intro Halo, welcome back to my youtube channel Buat kalian baca yang aku Hai, aku Sari Aku hari ini sebenernya mau dandan aja sih Kalian kutek deh biar seru Aku mau bikin makeup Nggak tau bakalan berhasil apa enggak Tapi aku mau coba bikin makeup look Aku ngambil dari Pinterest kayak gini Cantik banget, aku bakalan tampilin disini Waktu itu aku pernah Vot juga sih di IG story aku Beberapa makeup look dan kalian Kayaknya juga suka sama makeup look yang ini Jadi aku bakalan mau coba bikin hari ini Tapi aku sebenernya belum nyiapin makeup apapun Di meja aku sekarang Jadi kayak aku bakalan On the spot aja pilih produknya Tapi sebelumnya buat kalian yang bercil aku Jangan lupa dulu buat subscribe channel aku di bawah Karena subscribe dari kalian bakal bantu banget aku buat growing searchnya Dah, thank you So, langsung aja kita mulai Oke, first dari Skin Prep Aku tuh jarang ya sebenernya ngebahat Skin Prep Tapi sebenernya Skin Prep ku tuh itu-itu aja Aku bakalan pake Hydrating Toner Terus Mousturizer Baru Sunscreen Jadi aku tuh biasa untuk makeup aku suka ini Tetep aku belum nanti-ganti Dari Elsa Skin Purifying Hydrate Toner Ini tuh bener-bener enak banget buat ngelambapin kulit aku Lupa kalo makeup tuh kayak lebih nempel Terus kulitnya tuh gak kering Dan hidrasinya tuh pas Dan aku kalo pake ini tuh cuman aku tuang kayak tadi Terus gak pake kapas sih Jadi hidrasinya tuh kayak emang dapet banget gitu Soalnya kalo kulitnya kering Gak enak nempelnya makeup Dan aku juga ngeliat di look yang ini tuh Kulitnya kayak glowing Bener-bener kayak sehat banget Lembak banget Shiny gitu Next aku bakalan pake Mousturizer Dia dari Glad To Go yang Blueberry Buat aku ini dia Kupas sih Mousturizernya Karena aku likoili Kalo aku misalnya pake Mousturizer yang terlalu berat Takutnya makeupnya nanti Terlalu geser-geser Atau gimana Jadi aku biasa kalo makeup Tapi mau pake Mousturizer tuh Yang Pas aja gitu Kita tunggu dia Nyerep dulu Di kulit aku Belum itu Aku bakalan pake Ini buat lip serum Jadi nanti lipsticknya lebih enak Di bibir aku Ini dari Bare & Bliss Yang Cermide Cermice Cool Serum Dia saya suka pake di awal Step Skincare gini Jadi dia lebih lembabnya Agak lebih lama dulu Ini nanti pas akhir makeup Pake lip cream atau apa tuh Udah lebih enak gitu Next sunscreen Aku juga suka dari Amatera Sun Tapi aku sukanya tuh yang SPF 50 Plus Sebenernya juga ada kan Yang 40 Plus nih Yang kemarin lebih viral Dia nih yang transparan Tapi aku gak terlalu suka Sama yang transparan I don't know why Dia kayak bikin kulitku lebih kusam Mungkin aku emang gak cocok aja Dan kalo yang ini sih Aku proof banget Misalnya dia bener-bener enteng banget Kayak serum Dan dia gak bikin aku kusam Malah bikin lebih agak cerahan gitu Maybe Dan pas aja gitu di kulit aku Beneran enteng banget Kayak air Dia tuh sebenernya ada warnanya Tapi gak bikin white cast tuh Tapi ada kayak efek Buat aku sih ya Dikit mencerahkannya Aku gak tau sih Diklaimnya ada apa Enggak Hmm Kayak aku suka aja sih Kayak bakalan repurchase Kalo misalnya dia abis Alright Skin prepnya udah selesai Nah dan di makeup look yang tadi kan Dia matanya kayak merah gitu kan Aku tuh sengaja beli ini Selfland Ini dari Magister Variannya Iris Shade-nya Honey Dia diameternya 14,2 Jadi kayak masih natural Tapi warnanya kayak agak merah gitu Kayak merah-merah honey Kayak merah-merah madu Kayaknya bakalan pas Cocok Aku bakalan pasang dulu Ini dia softlensnya Cuman aku rasa kayak kurang merah Kayak contohnya So what do you think? Kita pake aja Ini udah dua-duanya What do you think guys? Sebenernya gak terlalu suka Cuma kita lanjutin aja Nanti kalo misalnya jelek Yaudah kita copot Kita mulai dari complexion Concealer dulu Soalnya aku lagi punya banyak Bintik-bintik hitam nih Bekas jerawat Biasanya kalo concealer yang paling Aku percayai dari segi warna Dan covers itu dari BLP Ini aku shadenya yang Honey Itu bakalan total-total Di bagian bekas jerawat aku Jadi aku pakenya di bawah complexion dulu Di bawah foundation atau cushion Biar nanti warnanya lebih rata gitu Di bawah mata sekalian Soalnya nanti aku mau complexionnya tuh Kayak lebih glow Sedangkan BLP ini dia hasilnya matte Tutup Tutup Jadi biar ngeratain warna kulit Aku dulu Bakal pake sedikit korektor di bawah mata Ini dari Eska Yang shade peach Biar dia gak lebih abubu Lalu ini bakal jerawatku masih keliatan Yang gelap-gelap Kita pake tangan dulu Karena di fotonya juga Kulitnya agak tan skin kan Jadi aku kayaknya bakalan pake Cushionnya Rose All Day Ini aku punya yang shade Caramel Cumannya dia udah gak terlalu glow ya Finishnya Ini aku pakenya yang Caramel Cushionnya si Rose All Day Dan menurut aku kayak gelap banget Jadi puffnya kan putih Dan cepet banget kotor gitu Jadi aku nih ganti puff baru Dia tuh lebih kayak ada glownya gitu Tapi warnanya tuh sebenernya sama kulit aku tuh nyaru Karena warna kulitku kan lumayan cukup gelap Untuk warnanya gak terlalu jauh sama warna kulit asli aku kan ya Jadi hasilnya tuh gak yang terlalu glowing banget Gak yang terlalu matte banget Kayak healthy skin aja sih Seperti aku suka Cuman kalo misalnya pake untuk Billie Atau ke yang aku pengen makeupnya tahan sih Aku gak pernah pake Rose All Day ini Karena di kulit aku Dia cukup melted Jadi kayaknya nih lebih cocok untuk dry skin Tapi aku suka sama hasil finishnya sih Multi glow gitu tuh Kayaknya gak akan terlalu tebel Aku bakalan masuk ke contour Aku bakal pake cream contour dari Luxe Crime Jadi dia hidungnya gak terlalu macung Ini banget Jadi kayak yang kayak gila gitu Kau betul Mirip hidung aku aja Gak yang terlalu runcing Ini dari Luxe Crime Ini aku pakenya yang shade Hot Cocoa Sering banget sih pake yang ini Kita bawa ke atas Kayak di sini Kalau udah aku ngeliat dia juga shadingnya agak gelap gitu Di pinggirannya Si Luxe Crime ini gak terlalu cepet nge-set sih Jadi enak gitu loh Buat di blend Kayaknya agak kurang warm gitu Kulit akunya Cuman kalau misal aku pake bedak Nanti dia jadi matte Gak lalu Aku bakalan pake bedaknya Luxe Crime Ini aku punyanya yang cinnamon Ini yang lama ya Aku pengen beli yang barunya deh Dia ada yang glow gitu Karena warna ungu Aku cuma mau pake di area tertentu aja sih Di shade yang cinnamon Sebenernya dia paling gelap Aku kayaknya sebenernya Kalau untuk warna astri Aku kayaknya harusnya yang opera deh Tuh dia tuh kayak agak orange gitu Bakalan setnya pake brush Di bagian-bagian yang harus di set Jadi terlalu pegi nanti jadinya Tapi aku gak mau ngilangin Shiningnya dari si cushionnya Tau ya di pinggirannya boleh Tapi bagian yang lain gak akan aku kasih Kita masuk ke alis Sebenernya alisnya nih Cakep banget dan tebel banget Harusnya kayak pake yang wax gitu Cuman aku gak punya Dan aku gak pernah pake alis yang di wax Jadi yaudah aku akan coba Sebisa aku aja Oke aku bakalan coba pake Her aja Kit yang natural brown Sebenernya aku punya dark brown Untuk tidak habis Sebenernya dia gigret-gret Berantakan gitu ya alisnya Dan agak tebel gitu sih Kita tebelin banget ya Biar keliatan banget gitu Yang begini dulu Oke berasnya dibalik Biar ada berantakan Aku gambar dikit deh garisnya Biar agak keliatan Aku langsung bakalan pake Brow Cara Dari Rahasia Beauty Ex Noura Ayu Aku bakalan pake yang Sheet Dark Brown Aku suka banget sih sama Produk ini Dia tuh lumayan sih Brow Caranya tuh nyata gitu Serapnya Aku bakalan berani pakenya Pake ujung Aku bener biar agak bold Dan keliatan garisnya gitu Jadi kayak emang seakan-akan Aku tuh punya alis tuh tebel Padahal maslinya gak ada Aku bakalan sedikit rapihin Alisnya di ujung Biar lebih belok gitu Pake kuas Kayak gini Like this Tapi malah jadi lebih tebel Oke lagi bro Caranya Oke Kayak agak beda Karena aku punya Jerawat disini Kita masuk ke Makeup mata Sebenernya Makeupnya tuh kayak Clean banget Warnanya gak banyak Dan gak pake Simmer Oke aku bakalan coba Pake Rose All Day Ini yang Lip and Cheek Duo Ini shade yang Aku punya Rouge Oke untuk Pipinya juga Aku bakalan coba Pake ini Karena dia ada Shining Basahnya gitu Tapi dia agak Turun gini ya Liat sih Kayak aku bakal Coba agak banyak Coba kalo pake Spons Apakah dia Tidak 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 Bisa pake Spons Kita coba pake Brush Oke better Dia emang Bisa pake brush Tapi dia jadi Kurang Shimmer Gitu Hasilnya Oke oke Nanti kita tambahin lip balm aja Cuman kita pake Pigmentasinya dulu Pake ini Oke Warannya udah mulai Keliatan Aku ngikutin Blastnya dia sih Dia kan agak ke bawah gitu ya Blastnya Aku tuh jarang Sebenernya Kayak gini Cuman let's Jadi kayak bikin Lebih tirus gitu Liat lagi Sekali lagi Aku bakalan Tambahin warna Dari lip balm Biar Dia lebih Basah gitu Belumnya Aku bakalan pake Ini Dermi Gerti Kayak warnanya Bakalan cocok Sama yang Deracel deh Kalo dia lebih Kayak mouth Gitu Pink mouth Yang cantik Sama Sunset Look Oke Aku bakalan Melakukan hal yang sama Dengan pipi Sebelahnya Aku tuh emang Kadang suka sih Tapi biasanya Gak sebanyak ini Cuman karena Kita mau bikin Makeup look Oke Membanyakan Dikit Kayaknya aku terlalu kebawah Jadi aku bakal Ngambil sedikit contour Di bawah sini Oke Aku bakalan Contour powder aja Biar lebih Pigmented Ini yang Something Shade-nya Eternal Oke Di bawah sini Soalnya tadi aku pake Blastnya kayak Terlalu turun Jadi aku bakal Tambahin Disini Sekarang mata Dia matanya Bener-bener kayak Clean banget Jadi aku bakalan Pakai sedikit warna aja Pakai yang ini Maybe Rose all day Kita coba Aku pake brush Ini my first time sih Nyobain Kayak gini Apakah bisa Jadi dia kayaknya ada Garis merah gitu Dari depan sampai belakang Dia harus agak banyak sih Karena ini kan bukan Ishi do ya sebenernya Cuman aku pengen Nyamain warnanya gitu loh Cuman harus jadi Agak lebih banyak Ada ya Garisnya kayak merah gitu Ini gak ada Ini ada Clean banget Tapi bisa diliat Bedanya Ini tuh Agak pink gitu Ini enggak Cuman atasnya Dia tuh tetep Agak mouth gitu Kayak aku tetep Harus pake Warna base sih Terang Aku tetep pake Matte ini Aku pake yang Something Yang marionette Volume 1 Aku gabung Warna yang ini Sino sama Margot Supaya aku dapet Base-nya dulu Sama kelopak aku Kan gelap Aku tetep harus Nerangin kelopak Mataku dulu Biar lebih bagus Dan untuk atasnya Kayak aku bakalan Pake satu warna aja Tapi aku bakalan Campur Yang Aubrey Yang pink Sama yang sedikit Blast Cuman di ujung sini aja Sedikit yang blush aja Sedikit aja Membuat di ujungnya sini Kayak clean banget Tapi ada warnanya Gimana sih Gitu deh Ini aja kebanyakan Bawut aku Untuk eyelinernya Aku bakalan pake Something yang noble Soalnya dia kan Bukan eyeliner gel Kayak cuman bikin Line doang Gitu Ini belum aku Rahut sih Banyak-banyak cuman Gambar di bawah sini doang Tapi full Dari depan sampe belakang Tuh Keliatan kan Ini belum pake ini Pak Lebih ada garisnya Dan aku bakalan Sampain dia disini Soalnya dia Gak bikin wing gitu kan Gak kayak tipis aja Gitu Disini Gitu Udah Gitu aja Dan dia juga Bulu matanya Gak yang lentik banget Gitu Jadi kita bakal bikin Yang natural aja Aku bakalan jepit Tapi gak yang Sampai lentik banget Aku bakalan pake Rosa All Day Mascara Yang thunderless Mascara ini Aku yang lengthening Cukup natural Jadi Cantik deh Untuk Bibir Karena pinggiran bibir Aku gelap Dan bibir dia Kayak keliatan cantik Aja sih Aku perlu Sedikit Concealer Pinggirannya Oh Dia Pigment Trust the process Saya berusaha bikin dia blur Sama warna kulit Aku bakalan pake Cream matte nya Indina Dia tuh Matte Tapi gak terlalu Yang matte Mati banget Jadi masih enak gitu Filtnya Ini tentu Basenya aja Ini aku pake shade Yang blush Berry Dan pinggirannya Aku mau Pake brush lagi Biar lebih smooth Terus Biar warnanya sama Tangannya aku bakal Pake lip and cheek Duonya rose Olde Yang tadi Yang rose Bagian dalemnya Sedikit lagi deh Pake Deracel Di tengahnya Dah Ah Cakep banget Oke I think it's done Tapi aku gak tau Perlu shimmer apa enggak Sebenernya dia kan Emang agak A bit shimmer Gitu Agak glowing Jadi mungkin Aku bakalan pake Secara merata aja Aku tetep pake Dari Azarine Ini yang Apple V Cuman biar rata Aku bakalan pake Brush yang kayak gini Yang cukup gede Tuh shimmernya Like this Ah Di hidung Pipi Pipinya juga secara Keseluruhan Gini Karena dia emang Kayak efek basah Gitu That's it Cukup Basah Suka sama look hari ini Aku bakalan rapihin dulu rabut aku So ini dia final look-nya Kok lucu ya? Aku pakein baju warna pink juga kayak cocok gitu Warna makeup-nya Aku suka finish-nya kayak glossy look Tapi kalo dibilang sunset look Ini warnanya agak mouth pink gitu sih Next time kita bakalan bikin warna makeup yang kayak apa lagi nih guys Boleh komen di bawah Dan kalian suka gak sama makeup look kali ini? Ya semoga kalian suka dan semoga kalian enjoy the video Nah this is it Sekian dulu video aku hari ini Semoga kalian suka dan terbantu Buat kalian yang suka sama video aku Kalian boleh komen like dan subscribe dulu channel aku di bawah Karena aku suka berreview tentang makeup Bikin tutorial makeup Terutama buat kulit yang sama matang kayak aku Jadi stay tune Jangan lupa juga follow instagram aku di sapi rily Jadi tersiap si berteman Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye